Pudil dengan kaguranya. Pudil dengan kaguranya. Tapi, ini kita tau juga Pai itu kuat menggunakan Wanwan. Yap. Tapi kalau menurut gue tetap bakal paku itu di arah Pai sih. Ya. Tetap Pai itu sih. Kalau menurut gue. Wanwannya di Ahmad. Iya, kalau menurut gue tapi gue gak tau nanti di terakhirnya. Dan how Rafael lastiknya itu seorang jungler apakah dia bakal PD ke arah satu buah Ling? Atau Yusun sih? Eh, gue si Ling sih. Ling sih lagi debuff juga sih. Enggak, bukan gitu. Ini enak banget makanan Ling. Ada... Ada kagura, ada Wanwan, ada... Rafaela mungkin berat. Aku Lancelot sih. Lancelot. Aduh. Oke. Lancelot sih. Lancelot. Gak tau ya. Kayak dengan kita tau sendiri, Rafaela, Kagura ini dua hero yang sangat squishy. Granger yang kita tau sendiri juga. Mungkin dia punya rondo tapi dia tidak memiliki ability escape lagi ketika rondonya sudah cooldown. Dengan beberapa kali ping. 17 kali ping. Ini akan menjadi hal yang menarik ketika kita melihat Lancelot dan Lancelot di ping. Oke tapi kali ini dari draft pick yang kita lihat. Kalau menurut gue draft picknya sama-sama kuat. Tapi dari Profesor kami. Dua pilihan kali ini jatuh kepada? Aku ke arah Aura Fire. Aura Fire? Wow, oke. Dari Gio. Aku melihat kalau late game bisa di amankan sama Alter Ego. Aku pilih Alter Ego. Oke satu untuk satu. Dan kalau aku pribadi kali ini agak sedikit concern ke arah Aura. Kalau dia gak bermain dengan baik di early-nya. Nah itu dia. Ini bakal berat banget untuk dia. Ya. Karena power-powernya dia sekarang ini ada di early untuk dapetin poin utama supaya hero scaling di kiri kanannya bakal lebih kuat. Tapi kita bakal langsung saksikan saja fakta di Land of Dawn. Di MPL. Di weekend 8. Minggu terakhir penentuan. Siapakah yang akan berada di upper bracket dan siapakah yang akan berada di play of MPL season yang ke-7. Betul sekali. Minggu yang menentukan dan mendebarkan untuk tim-tim yang bertanding. Meanwhile sudah ada Celliboy, Udi, Leo Murphy. Berapa dengan facehugger dan juga Drew di arah mid lane-nya. Alright. Bukan begitu saja. Leo Murphy bakal bertandingkan setepan. Dari seorang Leo Murphy tidak akan bermain dengan cukup agresif. Karena kali ini dia harus menggunakan Rafaela. Hero yang cukup imut, lucu, dan cantik untuk mengawal pergerakan dari seorang Celliboy, The Miracle Boy. Betul sekali. Dan kalau kita lihat dari permain yang kali ini masih slow aja temponya. Belum mau terlalu gegabah karena mereka juga masih di early banget. Nggak mau terlalu bar-bar. Karena kalau misalnya AE terpancing bar-bar ini bahaya banget. Mereka nggak bisa secure sampai ke light game nanti. Tapi kalau gue lihat di sini kira kayaknya bakal lebih struggle dibanding seorang Ahmad. Karena di sini Ahmad dia bakal enak banget untuk ngepok sedikit demi sedikit. Dan Kabuki hanya tinggal memantapkan diri untuk tidak bermain offside. Sedangkan di arah bottom lane Ahmad bakal cuma dipasa begitu saja. Belum ada kira-kira-kira opting dari bottom lane masih berhasil kabur dari facehugger. Flamster dikeluarkan. Tanda Udilis coming. Dan hanya dengan satu buah payung yang menggosir mundur para pemain dari tim. Maura Fire. Wings by wings dari facehugger mencoba untuk mundur ke belakang. Mencoba untuk melakukan rotasi kembali ke arah mid lane nya. Meanwhile sudah ada posisi yang diisi di bottom lane nya. Sudah ada Celliboy dan juga Leo Murphy yang selalu bergerak kemana pun mereka pergi. Yes ditempel begitu saja dua orang ini Leo Murphy dan juga Celliboy dan mereka boy. Bahkan berhasil mendapatkan satu buah jungle dari tim Aura Fire. Di depan sana ada Drew. Dibuka begitu saja facehugger bersama dengan variety. Bisa melakukan satu buah puncher ke arah seorang Udil. Dan juga ingat Celliboy sudah level 4. Dan serata dikeluarkan. Dursa kertumbau tapi berhasil survive di arah mid lane. Hampir saja seorang Drew bisa terpik off dari tangan Celliboy. Meanwhile kali ini. Dari seorang facehugger yang masih mencoba untuk mendapatkan serangan ke arah Leo Murphy. Wings by wings mundur ke belakang. Ada Kabuki yang kali ini mendapatkan serangan dari seorang Pai. Tapi Kabuki berhasil kabur kali ini. Pergerakan yang cukup baik. Habis saja terkena kenaku outstrike. Tapi sayangnya hanya lewat kentek dari ser Kabuki. Iya Pai nya udah keren banget ya dengan Pak Wito. Skin baru. Iya. Ini Pak Chow. Pak Chow. Dan kali ini kalau kita lihat dari turtle nya sudah mulai hadir. Dari tengah-tengah lane of down. Leo Murphy tadi sudah mendapatkan serangan dari seorang Drew. Tapi masih cukup imba untuk ditumbangkan. Amat lumayan sedikit seragal. Dimitama dengan serba feda. Sekarang belakang. First spot di arah bottom lane. Di amat kali facehugger. Cover yang baik di arah bottom lane. Atas orang Kira. Iya ini alter ego sih sebenernya harus selalu sering ya. Gak selalu sih. Sering untuk rotasi ke bottom lane. Karena disitu sumber gold nya. Dimana ada Ahmad juga yang harusnya dibuat tajir. Di luar kayak ini kita lihat dari Pai yang mencoba untuk menyelamatkan seorang. Leo Murphy disana. Turtle nya mencoba di amat oleh Sona Chely Boy. Dan retribution is real. Dan Sona tadi dikeluarkan begitu saja langsung ke belakang. Dan habis jadi menumbangkan serangan. Mungkin tapi terjatuh. Dan kali ini. Hali Matris yang menumbangkan satu orang. Oh my god. Drew harus terpikup di arah middle lane. Di tempat begitu sensor. Kira harus mundur. Tidak punya mana lebih. Belum punya item juga. Davis belum terlalu sakit. Iya. Menurut kayak ini Pai berhadapan dengan seorang varieti. Seorang jungler dari tim Aura Fire. Yang udah sekaratul maut. Bisa dipulangkan saja oleh seorang varieti. Masih bisa mundur. Tapi tadi ya Beya. Kalau misalnya gue lihat varietinya gak diganggu sama Pai. Itu mungkin varieti bisa masuk sih. Iya. Dia bisa masuk dan tentunya bisa mencuri ke arah turtle. Apalagi kalau misalnya kita ngomong masalah retribution. Ngadu di bagian turtle itu ya 50-50 pastinya. Namun Ahmad sih yang paling bahaya untuk sekarang. Walaupun dia tidak memiliki farming yang optimal. Tapi sebenernya dia dapetin momen untuk lebih owning di lane. Bener banget. Dengan poking damage yang dia miliki. Dia bakal langsung otw ke arah di menantar sword. Permasalahannya varieti tidak mendapatkan farming yang optimal. Lebih beda dengan Sally Boy. So Aura Fire. Vesthugger mau dipinggap dengan satu mau fast shot. Kali ini belum dikeluarkan seorang Udil. Bahkan dengan ying yang overtone saja. Berhasil menumbangkan sang burung kecil di arah tengah sana Vesthugger. Di balikian kalian berhasil menumbangkan wanwan di arah temannya. Ternyata Udil tidak membiarkan begitu saja. Tapi Ahmad kali ini mendapatkan serangan yang cukup berat. What a outplay from Ahmad. Dengan satu bobblinger menghindari pergerakan dan serangan panit. Dan bahkan crossbow tanknya digunai. Dan Ahmad tidak terpik off sama sekali. Hampir saja seorang Ahmad bisa terpik off. Tapi gerakan tangan yang luar biasa sekali. Hampir saja menumbangkan seorang Vesthugger tadi di bottom lane sana. Oh sorry, Keira di bottom lane. Itu kalau misalkan dapetin satu sih bakal epic banget. Tapi momennya Drew bakal terpik off sama sekali. Kali ini masih coba untuk bertahan. Tapi Varyeti udah punya pacar flamishot. Setelah dikeluarkan secara Udil tanda. Udil is coming. Hello. Lihat Udil bener-bener nakutin dari jauh. Dengan satu bobbling shot aja membuat getar hati dari secara Varyeti. Dan memilih untuk pundun sedikit. Bener banget. Tapi kalau kita lihat top lane nya. Pai seperti udah tajir melintir. Karena outer tarot shieldnya goldnya udah bisa diamankan oleh Pai juga. Dan bahkan tarot yang pertama di top lane nya sudah bisa diamankan. Sementara itu Way of Dragon hampir saja. Tertakone kali ini kepada Amat. Dan Way of Dragon nya on point sekali. Menumbangkan Amat untuk kedua kalinya. Varyeti berhasil mendapatkan satu bobbling. Dan ada turun di depan sana. Dari Tartos sudah diamantir. Sebenarnya miracle boy. Bercukar seorang Keira. Diberhati-berhati. Satu bobbling. Langsung dengan satu buah. Rhapsody nanya bernyanyi. Menumbangkan seorang Keira dari Reaper. Reaper. Bohemian bukan Rhapsody. Tapi kalau kita lihat Sally Boy mencoba untuk menyerang Karakabuki disana. Mencoba untuk men-setup ulang. Ada Leo Murphy yang selalu bersama Sally Boy. Selalu berdua membuat Sally Boy aman dan tentram. Sedangkan kalau kita lihat Sally Boy udah mendapatkan kill dua. Berbeda dengan Varyeti yang baru-baru dan satu. Ini cukup rugi juga untuk Aura Fayah. Ya tapi lihat WF strike yang dikeluarkan begitu saja. Tapi karena follow up Zain terlalu jambat WF strike nya. Bahkan kali ini kalkulasi yang cukup salah dari Drew. Dan juga soal Rhapsody. Anggera harus berhasil menambah ke satu. Wah one-one yang dapat temblend. Masih mau lebih. Dari besi dikeluarkan satu buah tembakan. Ternyata Drew masih selamat. Langsung aja ada takdir yang berpihak terhadap seorang Drew. Yang kali ini Sally Boy. Bukan sama dijemput begitu saja oleh Sally Boy. Tiga versus satu. Tiga versus dua. Menjaga remaja. Dan Sonata Flat. Dendepakkan Sally Boy. Masih berhasil kabur di arah bottom land. Keiranya harus ditumbangkan oleh seorang Sally Boy. Karena Udil datang terpaksa waktu. Kali Varyeti mencoba untuk melupakan Udil. Tapi dirugi. Seribu rugi. Double kill diamankan oleh seorang Sally Boy. Digaguh kenalkan strike dengan satu buah poin. Tapi ternyata WF strike merasa menyelamatkan diri dari Sonata Pai. Tidak begitu lama. Dari midlan sana Kabuki. Mencoba untuk krim ini terlebih dahulu. Sebelum ditumbangkan dari midfarad nya. Ini sih sebenarnya dari Sally Boy dan Udil. Serta pemain-main dari Alter Ego kali ini. Mendapatkan satu poin kill lagi. Oh ya. Kabuki. Masih bawa lobby. Udil yang dituju. Tapi Kabuki mencoba untuk menggocongnya jiggle-jiggle. Untuk soal Sally Boy datang ke Profesor Kabe. What happened to Varyeti? Iya. Tadi satu buah puncher yang sudah dibuang begitu saja. Tanpa adanya Phantom Execution yang konek. Kita membuat Varyeti. Kita memiliki satu buah escape mechanism. Makanya tadi Varyeti sebenarnya menurut aku cukup rugi. Ketika dia all out ke arah Sally Boy. Tapi dia tidak mendapatkan Sally Boy nya. Tapi untuk sekarang. Sally Boy yang konek. Namun Oli Baptista. Dia sudah menyelamatkan Sonata Murphy. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari Team Aura Fire. Mereka hampir saja. Juga terbikup. Tapi para pemain dari Team Aura Fire. Mereka ada standby di arah patung lain. Ada Keira di sana. Drew berada di luar rumput. Dan Wanwan dari seorang amat. Mengganggu pergerakan dari seorang Keira. Dipok begitu saja. Sedikit demi sedikit. Gio dan juga Kami Profesor. Dalam Midland. Udil mau coba tubangnya. Tapi ternyata masih berhasil kamar. Satu buah play nya. Iya hampir saya lihat ini. Menumbangkan Udil di Midland kali ini. Drew nya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang amat. Tapi Sally Boy datang menjemput. Pai is coming. Sama Fedaya. Setiap langsung. Lagi dan lagi. Variety. Tidak berhasil mengenai kepergerakan dari seorang fight. Tapi retribution masih dibagi serap varietil. Leon Murphy berada di depan. Sama dengan Kabuki. Ada sebuah Keira. Memberikan sebuah informasi. Tapi Keira hanya gak mau masuk. Karena itu hanya gertakan saja. Dan Altarigo tidak ada yang takut. Bener banget. Tapi Turtle masih belum di eksekusi oleh kedua tim. Meanwhile sudah ada Variety berjaga-jaga di sana. Tapi Sally Boy, Leon Murphy, Amat dan juga Udil. Langsung berada di posisi terdepan. Untuk mendapatkan Turtle yang kedua kali ini. Ini tandanya bisa kita bilang item-itemnya udah bakal mulai jadi. Selangkah Profesor? Ya heptasis endless. Tapi kalau ini jauh banget sih. Kalau misalkan melihat dari. Sally Boy dia udah lebih siap untuk teamfight. Dia bakal ke arah endless battle. Bahkan dia gak bikin brute force. Dia gak terlalu takut sama Variety. Dia tahu Variety udah satu kali tumbang. Udah cukup fall off sekarang. Dengan perbedaan gold yang dimiliki oleh teman-teman dari Altarigo. Walaupun seribu saja. Tapi perbedaan timnya ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena Amatnya juga udah standby untuk teamfight. Dan walaupun dia 0-3-0. Dia mau jadi satu buah. Ini dari petafut satu ati nasib. Tapi kali ini liat di arah Soblin. Tengah saing dengan keluarga WF. Dia gak ada soal fight. Tapi ternyata terpengar. Masih bisa jaskara belakang. Pedestang masih bisa bertahan. Ini akan ke-hole play dari play. Tapi ternyata tidak bisa bertahan di arah Soblin. Harus ditunggu Abin. Di arah Soblin. Tengah kalah seorang kira. Pertukaran yang cukup adil. Dan bakal didapatkan adalah seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Diuntungkan dengan satu bapak-bapaknya. Iya bener banget. Dan itu membuat Ahmad yang kali ini mendapatkan tarut di bottom lane ya. Dan kalau kita lihat di mid lane kali ini. Sudah ada Leo Murphy dan Sally Boy yang berdapat dengan seorang Drew. Yang dimana Drew ini udah terombang ambing ditembak-tembakin Sally Boy. Oke. Tapi di arah mid lane. Bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu buah Touret. Pada airstrike lagi-lagi dengan high ground yang kuat dari tim Aura Fire. Membuat mereka berhasil mempertahankan satu buah Touret di arah mid lane-nya. Berdiri koko tegang. Menantan tapi variasi. Kera belakang. Tercoba mendapatkan seorang Ahmad. Tapi terjata. Pertukaran yang bis. Dan bakalan lima disini. Bersambangkan satu buah Cloud Mountain. Sudah keluar dari seorang Ahmad. Tergesara Drew. Dua ilang. Cagor dan juga Drew. Harus tumbang di arah Cagor. Ini bencana untuk Aura Fire. Benar banget. Dan kalau kita lihat dari tim Alter Ego-nya sudah owning banget. Dari perbedaan kill-nya yang berbeda dua aja. Tapi taretnya udah bisa dirontokin satu persatu oleh tim Alter Ego. Betul rasa dikeluarkan untuk high ground mengusir para pemain. Tapi kita lihat Leo Murphy dan Udil berada di sosok sampingnya. Mencoba untuk menumbangkan facehader yang berada di belakang. Tapi kalau gua lihat ya disini Profesor dan juga Gio. Dimana Udil tidak terlalu agresif banget. Dia lebih karena cover. Dan lantut Sonator dan keluarkan Keira. 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 Mau kemana kamu sayang. Gak boleh pulang dari top lane sana. Dimension terlalu besar. Membuat Keira belum punya item. Dan bahkan disini Drew bersama dengan Faria. Dia sudah berada di arah Canggap. Dan Leo Murphy di depan. Dan suatu buah light off. Yang dibuka begitu saja oleh seorang Leo Murphy. Biar tahu. Benar banget. Ditambah lagi dengan Lord. Dia sudah hadir di tengah-tengah land off down. Athena Shield diamankan oleh Pai. Sedangkan tadi gua sempet lihat. Leo Murphy sudah mengambilkan NOD. Ini membuat tim dari Alter Ego ini udah pede banget. Buat ngelawan seorang Keira. Dan kalau kita lihat dari damage deal-nya. 52.263 untuk Celliboy. Besar banget sih. Ya. Karena beberapa kali. 6 pick off yang diamankan Celliboy ini. Punya damage yang besar. Ditambah lagi dia tidak terpik off sama sekali. Dan Celliboy. Dia juga gak mau terlalu berburu-buru tuh. Dapetin satu buah Lordnya. Melihat tipe second dimiliki seorang Drew. Berarti Drew memang menjadi front laner. Dari tim Aura Fire. Karena biasanya. Itu antara Uranus ya kan. Dari side laner-side laner. Tapi kabuki. Kali gak boleh pulang. Maunya digoyang. Dipasangkan dia. Soor atau begitu saja. Gak ada kabar dan miss. Memang terakhir dari seorang Celliboy. Dapati cowboy. Sedangkan bapak-bapak sudah boleh dicari. Begitu saja. Amat. Sooran Drew. Masih dapat dikeluarkan. Tapi ternyata masih berhasil survive. Minual Keira mendepang dengan Pai. Satu buah energi. Di bandar juga cross-cross. Menumbangin alamat. Ditukar dengan suara variati dari sana. Iya ini rugi bandar juga untuk tim Aura Fire. Minual Fire yang gak mau membiarkan Keira pulang. Tapi kabuki menjadi target. Menikutnya masih bisa mundur ke belakang. Anda lihat dari Aura ini sebenarnya yang menggunakan formasi yang tadi dikaget. Caranya dikaget. Force-experti. Yaitu cara yang dikaget. Menurut mulut dan tinggal pindah. Tidak berharap. Tan, Tidak berharap. Menurut mulut nama. Nah, sebagai 2 kali. Inwilir, yang paling tinggal. Selimu. Bagaimana dia akan dikaget balik. Dia bakal bisa dihajar balik. Bener. Tapi aku lihat dari Aura ini bener-bener menggunakan formasi yang tadi di W... Winning way of winning ya dengan empat satunya Lihat dari seorang Kabuki nya udah berada di bottom lane Sedangkan empat orang disana Ada variai TV Sager dan juga Kira bersama Drew Selalu bersama-sama Ini tapi bisa diamankan oleh seorang Ahmad kali ini Tapi Ahmad ya bener-bener nge-cover Sedangkan WFB dengan keluarga perhidupan Satu hilang Satu hilang Satu hilang Udil, Pai, berhasil menyelamatkan Son of Celi Dan Kabuki gak bisa pulang Moinnya digoyang Ada crossbow often disana Masih ditahan oleh seorang Ahmad Dan tidak dilepas begitu saja Karena tahu ada satu buah wizard rancangan Yang dimiliki oleh seorang Kabuki Bahkan Kabuki still survive in the top lane Bener banget Tapi ini bener-bener bayang timing baik Sekali dari aura fire Karena dari Altar Ego sendiri Belum melakukan ke arah Lordnya Dan lebih memilih untuk menghancurkan target Di arah mid lane Meanwhile Kabuki selalu berkelana layaknya musafir Kali ini Auras pulang Karena mananya juga udah mulai habis Sebelum dia nanti bisa Untuk melakukan speed loss kembali Oke ternyata disini bisa kita lihat Langsung ada FNST Karster ODI-UDIAP Terima kasih ditumbangkan Tapi crossbow oftennya tidak keluar Oh keluar 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 crossbow oftennya ternyata keluar Tapi kali ini Yes Sekarang udah gak ada lagi tuh Titik hijau baru muncul tadi Soalnya tadi udah keburu di kill sama Jelly Boy Iya cooldown masih cooldown Betul banget. Dan Lord sudah mulai diakusisi oleh Alter Ego. Ada 4 orang di sana. Pai, Elio Murphy, Shelly Boy, dan juga Ahmad. Lordnya mau di-secure oleh Alter Ego. Tapi dihidupkan. Pesakar harus datang sih. Pesakar harus datang. Keira bakal coba untuk datang ke arah belakang sana. Ada Drew juga. The Wave Dragon belum dikeluarkan. Masih memilih untuk setahun sahabat lebih dahulu. Tapi Detsonata mengecek pergerakan dari Cimaura Fire. Sudah mulai masuk. Tapi Keira, ke arah belakang. Berhasil menambahkan satu momen. Tapi di Wittos Hachat. Berhasil menunda kematian dari seorang Keira. Bahkan Drew-nya sekarang semua mau. Seorang tiba-tiba dipasang begitu saja. Ke belakang Ahmad. Aplikar kelas Pongteng. Belum dikeluarkan. Masih ditahan. Sudah tidak ada flicker dari seorang Ahmad di Arthal Plain. Benar-benar. Tadi Ahmad menurut bagus banget dengan flicker ke depannya. Untuk menumbangkan satu orang Drew di sana. Meanwhile, Shelly Boy yang udah owning banget. Mencoba untuk merampok dari Purple Bluff. Milik seorang Variety. Dan Kabuki kali ini jadi korban seperti ini. Sebentar lagi. Tapi ada di Pendor Ice Light. Dikeluarkan oleh FESHA. Dan mencoba untuk mengukul mundur dari seorang Pai, Elio Murphy, dan juga Shelly Boy. Masih berhasil survive dari Arthal Plain. Hilang satu orang Drew di sana. Berkiranya menjadi target dari team Alter Ego. Meanwhile, di depan sana Shelly Boy. Udah free fun banget. Mencoba untuk mundur karena ada Federal Ice Strike. Bukualkan oleh FESHA. Satu mua Federal Ice Strike. Langsung seperempat sana. Langsung fokus ke arah belakang. Cross box yang telah terbuka kali ini. Kalau dibuka. Kedang-kedang seperempat belakang. Masih berhasil. Kamu dapatkan seorang Pai yang harus ditumbang. Seorang Pai yang dikira. Kasa pertanian akan duduk banyak. Harus ditumbangkan dengan damensi cukup besar dari him Alter Ego. Ini udah masuk ke Arlet Game. Bener-bener Omni. Ini bencana. Ikatnya belakang di arah belakang. Pesahang garungan gak ada. Satu mua pertanian difensi. Pai klonnya harus dilambang. Pai Ete. Di arah belakang sana. Di arah belakang sana. Dan ini bencana. Alter Ego berhasil berlambang ke Wip on the decision. Alter Ego berhasil mengamankan poin yang pertama. Tapi Celibu-nya harus tumbang di tengah-tengah peperangan. Dan kali ini Leo Murphy dan Udil berjibak bersama dengan Ahmad. Untuk mengacurkan base terakhir milik Aura Faya. Alright. Alter Ego berhasil mengamankan satu poin yang pertama mereka. Terima kasih telah menonton.